Kamu tuh gak ini ya, gak, gak, gak ganggu hidup dia gitu maksudnya. Kan anda ya, ada orang lain gitu, pasti dia apalah, apalah kamu enggak ya? Kalau misalnya saya seperti kemarin minta iPhone itu bang, karena HP kebetulan rusak. Eh tapi bener, sebaik apa sih? Kalau misalnya baik, ya baik banget. Ya kayak tadi ditawarin, ayo kamu mau tinggal di apartemen gitu-gitu. Ya malah saya pernah kalau misalnya kamu nanti balik ke sini. Kan dia juga tawarinin, tawarin waktu pertama saya ketemu di Lisbon itu. Pas dia kembali ke Lisbon, di dua bulan saya baru di Portugal bang. Jadi dia kembali, dia tanyain bisa nyetir enggak. Kalau ketemu dikasihin? Kalau ketemu, kalau misalnya tinggal di Portugal, udah kayak Sultan kita bang. Ya betul bang. Eh lu kenapa gak pindah ke sana aja sih? Eh pas kamu kawin, Ronaldo ngucapin enggak? Kamu ngasih tau enggak? Ngasih tau ya ada sama tim dia. Malah dari pihak orang media Portugal, pernah wawancarai, tanyain gimana. Saya bilang waktu itu kan Covid lagi kondisinya Corona. Oh iya 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 iya. Lagi rumah lagi Covid kawin. Oh iya udah bagus lah, bagus lah. Jadi ada kegiatan. Eh punya nomor pribadi Ronaldo enggak sih? Nomor pribadi dulu pas waktu kecil ada bang dikasih. Handphone juga dikasih sama dia. Terus ada beberapa nomor pemain bola Portugal seperti Figo, De Costa, Deco. Jadi HP-nya hilang. Dicuri. Yang nyuri HP berarti lu nyuri nomor Telfon Ronaldo. Itu kan lebih mahal daripada HP-nya. Dan pemain-pemain lainnya. Kan itu Ronaldo dulu enggak seperti sekarang. Tapi berubah banget ya. Ya itulah orang hebat itu karena apa yang dia lakukan sepanjang hidupnya. Kehebatan Ronaldo sekarang karena kebaikan yang dia tebarkan salah satu. Gini kalau misalnya waktu itu bang gini. Pertama Ronaldo pernah datang ke Aceh. 2005. Jadi setelah saya pulang dari Portugal itu. Lisbon sama ayah. Jadi tiba-tiba seminggu saya disini. Ayahnya Ronaldo meninggal. Karena pecandu alkohol. 2005. Jadi makanya dia. Dulu ada tawaran dari S. Rajos kontra iklan. Sebelum piala dunia Jerman. Jadi dia. Berkunjung ke Aceh. Ketemu ke kamu? Ya ketemu. Makanya ayahnya Ronaldo pernah berpesan dia. Jika kamu membantu orang lain. Tuhan akan membalasnya dua kali lipat. Itu sebelum dia. Sebelum ayahnya meninggal. Dan terletaknya berlipat. Ternyata berlipat. Berlipat. Makanya kan dia juga ada kasih sumbangan untuk Aceh. Iya. Ronaldo tuh. Anak angkatnya ada berapa? Misalnya. Anak angkatnya gak ada. Kalau anak di asuh banyak? Anak yang di asuh itu banyak. Oh anak asuh banyak. Tapi kamu anak angkat istilahnya? Di sekolah nggak? Di sekolah kan. Kalau misalnya dia bantu anak-anak itu banyak bang. Tapi tidak seperti yang. Seperti saya bang. Saya dari kecil. Sekarang malah. Kalau misalnya ketemu sama Ronaldo. Kalau misalnya pergi ke Italia. Atau ke apa ke Inggris. Tinggal ketemu aja. Tinggal telpon dari ini. Tinggal ketemu. Semoga banget nih. Semoga tumis ya. Ya Allah. Eh gitu kan gak nyatuh sekali. Gini bang. Ketemu sama dia itu. Tidak semudah kita ketemu sama pemain lain. Gini. Saya pernah ngalami itu. Ketika saya di Madrid. Setelah saya nonton bola. Pertandingan Real Madrid. Kan Ronaldo. Dari asistennya telpon saya. Telepon dari pihak orang sporting. Tolong bawa Martunis. Untuk ketemu sama Ronaldo. Ronaldo pengen ketemu sama Martunis. Setelah laga. Jadi penamping saya itu ada dua orang. Kata bodyguardnya. Kamu tidak boleh ikut. Kamu tidak boleh ikut. Dia ikut cuma Martunis. Mau bilang apa kita bang? Itu susah. Ketemu sama Ronaldo. Wow. Jadi cuma kamu doang. Wow. What? Dan Mustafa. Mustafa kemarin. Ya karena dia ini. Kamu kenapa gak ajak aku? Kan telat keno gitu. Tinggalan Dun. Pak Abang ngintil Dun. Terus lu ngapain ngintil-ngintil? Oh Dunis. Ya gue lebih gak ngapain naik. Pegang dong tangan kamu. Bekas Ronaldo. Oh. 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 Dia selalu gaya. Iya gaya. Selalu? Iya. Malah jam yang dia pakai itu. Berapa miliar. Yang kita lihat di Turin. Kamu di. Pernah dikasih barangnya dia gak? Enggak bang. Tapi untungnya. Kamu itu gak ini ya. Enggak. Enggak. Enggak ganggu hidup dia gitu maksudnya. Kan anda ya ada orang lain gitu pasti dia apalah apalah kamu enggak ya? Kalau misalnya saya seperti kemarin minta iPhone itu bang karena HP kebetulan rusak. Pas di akademi kan makanya saya minta. Kata Ronaldo oke. Jadi kecil bagi dia. Langsung pas besoknya. Langsung dia beliin sama kayak iPhone nya dia pakai. Ini kalau gue jadi lu ya gue minta beliin apartemen, sawah luas, ya mobil mewah, keluarga naik haji. Beli pulau. Beli pulau. Tapi gak kepikiran gitu ya? Enggak bang. Kenapa? Ya kalau misalnya ya emang gak ada bang. Soalnya saya mintanya yang perlu aja. Kan kemarin dulu ayah saya pernah sakit. Sakit mata. Ya ayah sehat kan? Sekarang alhamdulillah sehat dulu pas saya di Portugal beliau sakit mata. Minya udah keluar jadi berobak-berobak kemana gak sembuh-sembuh. Jadi saya sempat kabarin ke Ronaldo. Ayah saya sakit saya perlu bantuan. Tadi ya sakit apa mereka minta foto semuanya dari rumah dari Aceh. Mereka kirimin ke timnya Ronaldo. Kata orang Ronaldo oke kami bisa bantu. Suruh urusin semua paspor, visa, suruh berangkat ke Yoyo Jerman. Tuh kata Ronaldo. Karena tau ayah kamu sakit? Iya tau. Terus dia lakukan gak? Iya. Kan dia kalau misalnya lama ketemu sama dia, sama ayah Ronaldo. Dia langsung tanya gimana kabar ayah? Sehat? Dia juga tanya ayah. Soalnya kan ayah pernah ketemu juga sama dia. Diobatin ke Jerman? Iya tapi karena ayah waktu itu gak mau karena udah mendingan sembuh bang. Gak jadi? Gak jadi. Iya tapi seneng banget ya jadi dia ya. Tapi nikmatin itu bersyukur. Kamu tuh alhamdulillah sayang sama kamu. Iya. Dan ya banyak yang menyelamatkan kamu. Termasuk Ronaldo. Dan sekarang walaupun hidup kamu tidak berlebih. Tapi kamu tidak menggantungkan hidup kamu dan ngerepotin. Enggak ngerepotin Ronaldo ya? Iya itu. Itu yang harus kita acungin jempol. Guys banyak banget ceritanya ini. Mungkin tadi ceritain tadi. Kamu udah banyak sekali orang yang tanya detail-detail gitu. Tapi aku belum pernah denger secara langsung. Detail secara gitunya. Boleh gak sih kenalin istri kamu? Boleh dong. Sini sini sini. Jarang-jarang kan? Cantiknya sini sini sini. Mengek duduk sini. Kakak namanya siapa? Sriwahyuni. Sriwahyuni. Aceh? Iya. Terlihat sekali. Siapa namanya? Bagaimana? Panggilannya? Malu dia. Sylvia. Tadi denger ceritanya Mertunis luar biasa ya. Kakak sendiri korban tsunami juga? Tidak. Usianya belum masuk saat itu ya? Belum. Masih kecil. Iya. Pernah denger cerita tadi yang diceritakan. Enggak. Enggak pernah dengar. Iya, iya, iya. Jadi baru dengar detail tadi? Bukan. Udah lama sih. Ini bu. Oh, duduk, duduk. Iya, iya, iya. Kesan nih bang. Iya, iya, iya. Ini dia malu nih. Iya, iya. Iya, iya. Sini. Coba aku gendong. Eh, kamu mau sama Mertunis gara-gara di anak-anak Turanado? Enggak, waktu itu saya tuh enggak tenang sama Ronaado. Karena kan enggak suka bola. Sama, aku juga. Tidaknya aku enggak pakai jiru banget. Jadi kamu enggak tahu menang? Enggak. Terus, terus, terus. Kenapa Mertunis gimana? Pertama Facebook. Oh, ada Facebook. Waktu itu kan masih menang Facebook. Hmm, terus? Ya, waktu itu sang DM-an. DM-an, tanpa tahu, inilah sang Mertunis. Enggak tahu. Tahunya kapan? Malam pertama. Malam pertama. Lalu gini, oh, c*****. Kenapa kamu Mertunis lah? Ini. Jadi, tahunya kalau Mertunis sang Mertunis anak-anak Turanado, kapan? Ada yang ngasih tahu? Baru beberapa bulan pacaran. Oh, beberapa bulan pacaran? Baru tahu? Iya. Terus, makin cinta? Enggak. Enggak aja. Jadi, bukan karena Mertunis anak-anak Turanado, kamu mau menikah dengannya, gitu ya? Iya, idih, Mertunis juga enggak nyangka. Menikah kapan? 2019. 20? Pas Corona kemarin. Pas Corona kemarin. 20. Apa yang kamu suka dari Mertunis? Apanya sih? Tahu, wang c*****. Brewoknya, kata. Brewoknya. Karena dulu kamu enggak brewok, loh. Pas kecil, iya, Bang. Pas ketemu sama aku, oh, tipis-tipis. Ya, kan dulu emang sebelum berangkat ke Portugal itu emang enggak ada, Bang. Tapi pas di Portugal, emang udah tumbuh. Oh, iya, iya, iya. Mungkin karena faktor cuaca. Iya, betul, Bang. Karena disana dingin. Iya. Terus, kamu bikin suka sama istri kamu karena apanya? Karena cantiknya kamu. Iya, 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 iya. Dan jelas, suami kamu itu orang hebat. Orang terpilih oleh Allah untuk melihat kegadian besar saat itu, ya. Mau disini, geno lagi aku, geno lagi aku. Iya, iya, iya. Aduh, 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 bapak kamu tuh hebat. Jadi ini tuh kamu tuh jadi cucunya Ronaldo, ya. Tahu belum, Ronaldo, kamu udah punya anak? Udah. Udah? Soalnya udah, udah disorotin juga sama media Portugal. Ah, oke. Eh, mau ke kamu loh. Coba-coba gendong. Ya, ini dia nih suka. Coba, coba mau lihat kamu bisa gendong anak nggak? Bisa, Bang. Tiap hari. Iya, bener. Iya, bener dia, bapaknya, guys. Malah Ronaldo aja bisa. Oke, nih. Malu, mis, udah terima kasih, ya. Terima kasih. Maaf mengganggu istirahatnya. Ini tuh udah jam 12, guys. Jadi ini betul lagi dia harus istirahat. Karena besok harus ke Aceh. Berarti PR-nya aku harus pergi ke Aceh, ya. Ketemu kamu, ya. Pernah janji gitu aku, ya? Apa? Pas aku ke Aceh kamu nggak ada juga. Belum komunikasi, sih. Kapan? Oh, udah lama, minggu? Udah lama, udah lama. Udah lama ya, gue ke Aceh. Kapan sih, kan? Oh, sebelum kamu. Sebelum kita kenal. Sebelum kita kenal. Yaudah deh. Yaudah deh. Thank you, ya. Follow IG-nya Martunis apa? Martunis Rinaldo. Martunis Rinaldo. Setkan juga channel-nya Martunis Rinaldo. Oke? Oke. Sehat, bahagia, ya. Amin. Sit. Thank you, guys. Jadi orang baik akan ditolong oleh orang baik. Karena Allah maha baik. Bye-bye. Assalamualaikum.